Mengawali informasi pertama kita, pada pagi ini pemirsa kebakaran terjadi pada Kamis pukul 19 lewat 25 waktu Indonesia Tengah di SMPN 3 Banjarbaru. Kebakaran diduga karena arus pendek listrik yang berasal dari pelafon gedung TU sekolah dan menjalar ke beberapa ruang lainnya. Kebakaran terjadi pada Kamis 16 Juni 2022, sekitar pukul 19 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah di SMPN 3 Banjarbaru, diduga disebabkan oleh arus pendek listrik. Dari informasi yang dihimpun, api diduga berasal dari pelafon gedung TU sekolah dan menjalar ke beberapa ruang lainnya. Aminuddin, salah satu saksi yang juga guru agama di sekolah tersebut, mengatakan ia mendengar suara ledakan yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumahnya. Sementara petugas olah TKP Inafis Polores Banjarbaru, didampingi kaur Inafis, Ibtu Agus Prayitno, mengatakan kebakaran diduga disebabkan kabel listrik di pelafon sekolah yang tidak disesuaikan dengan daya listrik sekolah. Akibat kebakaran tersebut, kerugian diperkirakan mencapai sekitar 200 juta. Ada 7 komputer dan 2 laptop yang ada di ruang TU dan ada server CCTV. Ada 4 ruang penting sekolah yang terbakar, yakni ruang kelas belajar siswa 8H, ruangan membuat soal ujian sekolah, yakni ruang TU, ruang kepala sekolah, dan toilet. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Tim Liputan Madu TV, Muar Tagan.